Intro Upacara Ngaben adalah ritual mengantar arwah keluarga atau orang yang disayangi menuju ke alam sunia Dalam prosesinya, selain menggunakan wadah, bade juga disertai dengan lembu Wadah, bade dan lembu umumnya memiliki fungsi yang sama sebagai pelengkapan untuk melaksanakan ritual Ngaben di Bali Namun, ada sudut pandang yang membedakannya Lalu apakah sesungguhnya wadah, bade dan lembu itu? Apa maknanya? Dan di mana letak perbedaannya? Bersama saya, Jertapakan Selowi Omnivora Inilah makna sesungguhnya dan perbedaan antara wadah, bade dan lembu 1. Makna dan fungsional bade 1. Makna dan fungsional bade Simpul dari bagian bawah dari Gunung Maliawan Wadah dan bade sesungguhnya berbeda Meski dalam fungsinya, sama-sama untuk mengantarkan cenasa Adanya fenomena melaksanakan pengabenan secara mewah dan besar-besaran Dengan membeli bade yang lengkap dan besar dengan tujuan agar Atman dapat lebih mudah Timpada Nirwana merupakan stigma yang peliru Bade hanya serana pengabenan, bukan penentu seseorang itu akan mudah masuk surga atau tidak Atman dimudahkan menuju surga atau Nirwana karena apa yang telah dilakukannya atau tergantung seperti apa karma sang Atman itu Hal itu tak pelat menyebabkan orang-orang terkadang salah kaprah ketika orang tuanya telah tiada Seolah membayar utang mereka dengan menyelenggarakan upacara ngaben jorjoran Wadah atau bade paling mahal dan lengkap Baju yang digunakan layon harus baju yang terbaik ketika dibakar Padahal itu semua tidak perlu Itu semua tidak dapat mempengaruhi sang Atman sampai ke Nirwana Secara fisik, wadah dan bade memiliki perbedaan yang mencolok Bade umumnya memiliki tumpang Jumlah atap tumpangnya dibuat sesuai dengan kasta orang yang akan melaksanakan upacara pengabenan Bade merupakan prasarana yang paling lengkap menggunakan bome, angse, pedawang dale, garude, dan meru atau tumpang Kemudian dalam pelaksanaannya, bade umumnya memiliki aturan khusus Bade biasanya ada beberapa jenis Ada yang tumpang sembilan, tumpang solas, tumpang pitu, tumpang lima, dan seterusnya Dalam lontar dan melaksana dijelaskan Ornamen-ornamen yang ada pada bade merupakan simbol Simbol bedawang nala artinya tanah pertiwi Jika ditilik dari magna filosofinya Bedawang nala merupakan simbolisasi dari ruah benede Yang artinya manusia harus dapat memilah mana yang baik dan buruk dalam hidup Selain itu, ada juga ornamen naga Diartikan sebagai simbol kamerta pengurip jagad Naga identik dengan niat rakus atau momo Simbol ini menggambarkan manusia diikat oleh rasa tamasika Diletakkannya simbol naga pada bade diharapkan sifat tamasika Orang yang meninggal akan dilebur dan tidak terbawa ke alam sunia Naga ini merupakan simbolisasi dari naga basuki Selanjutnya, ada juga ornamen yang disebut dengan bome Bome merupakan gambaran kepala raksasa yang memiliki caling atau taring dengan mulut terbuka Bome merupakan simbol perwatakan wujud manusia dari rasa tidak pernah puas Bome itu simbolisasi seorang manusia dengan hasrat yang tidak pernah puas dalam hidupnya di dunia Selain itu, terdapat juga ornamen Garuda dalam bade Garuda merupakan simbol dari kentaraan dewa Wisnu Garuda dipercaya akan membantu menerbangkan segala sesuatu yang masih mengikat sang atman dipercepade Kemudian, ada juga angsa yang dinilai simbol istimewa Sebab angsa berarti kembalinya sang atman pada yang mahal kuasa Nah, sampai di alam sunia bisa dipertanggungjawabkan adalah karma Jadi, seberapa mahal pun bade tersebut yang akan mengurangi dosa kita adalah karma, bukan bade tersebut 2. Magna dan fungsional petulangan Fungsi petulangan dalam upacara ngaben sangat erat kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang Terhadap binatang-binatang yang dianggap suci, keramat, memiliki kekuatan dan dijadikan lambang-lambang tertentu Ditinjau dari segi filosofinya, perwujudan petulangan dengan motif binatang mengandung arti sebagai petunjuk jalan ke surga Bagi roh orang yang telah meninggal Binatang nama lainnya Satwa, terdiri dari kata Sat dan Tua Sat berarti inti atau esensi Tua berarti sifat Jadi Satwa berarti bersifat esensi dalam agama Ialah Sang Hyang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa Dengan menggunakan petulangan berbentuk binatang Mengandung maksud agar roh secepatnya menuju siwa loka atau ide Sang Hyang Widiwase Sedangkan binatang tersebut sebagai perwujudan petulangan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan umat terhadap kesucian dari binatang itu Penggunaan petulangan dengan bentuk binatang ditentukan oleh sifat perwatakan serta kewajiban seseorang dalam masyarakat Menurut Lontar Awik-Awik dan Pasar, dikatakan bahwa pemakaian bentuk petulangan diatur menurut susunan kasta yang ada di Bali Yaitu sebagai berikut Bagi Wangsa Sudra, Jatma memakai petulangan bentuk gedarba atau bentuk macan atau bentuk gajah bina Sang Arya memakai petulangan berbentuk menjangan Sang Kesatria memakai petulangan bentuk singa Dan Brahmana Wolaka memakai petulangan bentuk lembu hitam Serta Pendeta memakai petulangan bentuk lembu putih Dengan demikian, fungsi petulangan adalah 1. Dalam pengertian umum, petulangan berfungsi sebagai tempat membakar jenazah Dan secara spiritual, berfungsi sebagai pengantar roh ke alam roh atau surga atau neraka Sesuai dengan hasil perbuatan di dunia 2. Menunjukkan jenis sekte seseorang yang dianut oleh leluhurnya 3. Menunjukkan watak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat 4. Menunjukkan rasa bakti dan penghormatan terhadap dewa-dewa Karena dengan meniru wahananya sebagai sarana upacara Maka seolah-olah lebih dekat dengan ide sang yang widiwasa 5. Sebagai pernyataan rasa seni yang menimbulkan kepuasan batin bagi yang diupacarai Orang yang menyelenggarakan upacara Seniman atau sanggung yang mengerjakannya Dan masyarakat luas yang menikmatinya Banyak keluarga berpendapat bahwa harta hanyalah titipan Dan harusnya dikembalikan Salah satunya dalam bentuk iatnya Hutang kita adalah kepada leluhur Yang telah memelihara kita di kehidupan di dunia ini 3. Makna dan fungsional wadah Dalam upacara pitrayatnya merupakan upacara persembahan suci yang telus ikhlas bagi manusia yang telah meninggal Wadah merupakan salah satu sarana upacara yang dipergunakan dalam upacara pitrayatnya pada saat pembakaran jenasa Upacara pelebon dikenal juga ngaben adalah prosesi pembakaran mayat yang bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk tubuh manusia kembali ke alamnya Serta melepaskannya dari ikatan ke duniawi Sesungguhnya badai atau wadah memiliki fungsi yang sama sebagai sarana pemberangkatan jenasa kesetra dalam upacara pitrayatnya Namun secara fisik kedua sarana itu sebetulnya memiliki perbedaan Ditegaskan jika menggunakan tumpang atau atap yang bertingkat disebut badai Sedangkan yang tidak bertumpang disebut wadah Namun wadah bisa disebut badai jika menggunakan palih badai seperti baceng, batur, dan taman sari Perbedaan istilah ini mesti dipahami oleh masyarakat Terlebih lagi bagi seorang undagi supaya tidak rancu Ditegaskan bahwa seorang undagi mesti tahu Aksara Bali dan senang membaca tatwa-tatwa atau prasasti Karena disana terdapat bermacam-macam aturan mengenai pembuatan badai Serta filosofi yang terkandung di dalamnya tidak sembarang membuat saja Wadah sesungguhnya adalah karya nyata sebuah kewajiban manusia secara langsung Turun tangan ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian alam Yakni puana agung dan puana alit Secara timbal balik nantinya alam akan memberikan kesejahteraan kepada manusia secara otomatis Lampang-lampang yang digambarkan dalam serna wadah sebenarnya adalah arah yang jelas kepada manusia Bagaimana dan kemana arah tujuan hidup itu khususnya konsep pengelolaan hidup menuju kebahagiaan sekala dan niskala Baik pemirsa demikianlah perbedaan antara badai, petulangan, dan wadah Yang dimana digunakan secara fungsional dalam upacara pelepon Dikenal juga sebagai ngaben Yakni prosesi pembakaran mayat untuk masyarakat di wilayah Bali Yang bertujuan mengembalikan unsur-unsur pembentuk tubuh manusia kembali ke alamnya Serta melepaskan ikatan keduniawian Dimana upacara ngaben ini adalah salah satu tradisi budaya Bali Yang sangat dikenal sampai kemanca negara karena kemegahan dan keunikannya Terlebih lagi upacara ngaben atau pelepon dari keluarga kerajaan di Bali Yang akan lebih meriah dan dapat menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah Dengan persiapan yang memakan waktu berbulan-bulan Terutama dalam pembuatan sarana-perasarana upacara tersebut Begitulah uniknya Bali Kepercayaan terhadap leluhur Dan rasa menghormati dari ceripayah leluhur Diwujudkan dalam bentuk iatnya Salah satunya adalah pitrayatnya Memberikan persembahan yang terbaik kepada roh leluhurnya Saya Cerita Pekan Selobi Omnivora Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!